nama saya Yahya cak dari pacitan asli pertanyaan saya cuman satu kemarin kita habis banjir ini masih banyak fenomena tanah longsor pertanyaan saya ini asap apa rahmat itu saja terima kasih oke apalagi ya Nusa di Pandai Teleng Ria sekarang ini ada tiga sungai baru gara-gara banjir kemarin jadi itu memperkuat ini asap apa rahmat kita saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke belum ada jawabannya nanti bergilir satu persatu ya Oke silahkan berikutnya ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ulil Albab asal dari Tegal mau bertanya masalah sejarah tak dulu kan negara kita itu kan menurut tahu saya namanya Nusantara setelah itu apa itu nama Indonesia itu nah itu siapa penyentus nama Indonesia sedangkan di sejarah kan kan sudah diketahui bahwa penyentus Nusantara itu kan Patih Gajah Madang wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juga sangat bagus karena kita harus harus kalau sholatnya kurang khusuk wudhu meneh sholat menek itu kalau kesadaran sejarah kita ada menemukan hal-hal yang mengganjal ya wudhu meneh belajar sejarah meneh kan gitu dan kita tidak akan pernah berhenti untuk mempelajari dan merubah apa yang memang harus dirubah gitu ya Oke ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andrio Alex Nordin dari Lampung pertanyaan saya tolong ceritakan kepada kita semua tentang awal sejarah masuknya Islam di bangsa Indonesia ini terima kasih ya oke aku tak jadi aku tak mulangnya pohon deh termas ini telung semester nih ini ya tapi sangat bagus sangat itu pertanyaan yang jarang di ditemukan di akalnya siapapun ini ini bagus banget karena dia harus harus tahu persis akan berbuat apa kalau tidak mengerti petanya tidak akan tepat orang main sepak bola kalau dia tidak ngerti dia back apa keeper bisa enggak dia berbuat sesuatu tidak tahu kemana arah bola dan tidak tahu lari kemana maka setiap orang harus tahu tempatnya dan tujuannya gitu ya tepuk tangan untuk yang dari Tegal ya berikutnya sana dulu sana dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Andika Wahyu Pratama dari Institut Seni Indonesia Surakarta yang saya mau tanyakan ini kemungkinan ke condongnya kebudaya banyak yang bilang kalau wayang itu musrik sederangan dari sejarah sendiri yang membawa wayang itu adalah Sunan Kalijogo dengan lakon yang pertama Kalimau Soto yang sering disebut dengan kelimat sehatat menurut anda bagaimana seperti apa apa namanya argumentasi seperti itu Cak oke nanti kita jawab saya Sone ya oke terima kasih dari ini bagus karena yang tanya ini dari isi karena dia sebenarnya pelaku di wilayah itu meskipun duduk dalam ya tapi beli anda ini berada di dalam wilayah pelaku kebudayaan sehingga pertanyaan itu sangat penting untuk mendapatkan jawabannya bagus berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alifahruddin dari Badrikan satu kecamatan di Ponorogo bagian barat berbatasan Jawa Tengah Cak mohon maaf ada yang tangga saya enggak enggak ada Alhamdulillah terkait mantu saya jawab jadi mantuni jengan cak oke pinter mesu menawak bejo pemponrogo oleh mantuni cak nun kan cerita oke yang kedua terkait dua santri yang di depan saat tadi saya membayangkan alangkah indahnya jika presiden dan wakil presiden mereka berdua esok Allah tepuk tangan untuk termas yang jadi angan-angan selama ini saya kuliah di pendidikan cak akan tetapi kurang tuntas dan saya pernah mengajar cuman tidak betah nah pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya tanyakan kepada guru saya ketika kelas 2 SMA pertanyaan yang tidak pernah terjawabkan sampai hari ini sekolah itu mendidik anak untuk pintar atau mencari anak pintar untuk disekolahkan disitu karena fenomena hari ini banyak sekolah yang mencari anak pintar untuk hanya untuk mengeksiskan suatu bangunan yang ada disitu nah yang selanjutnya yang pengen saya tanyakan bagaimana konsep pendidikan ala rasulullah apakah seperti itu oke itu saja terima kasih semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau cak dan setiap pertanyaan saya menemukannya sebagai benih-benih cahaya untuk masa depan itu hanya lahir dari tingkat kecerdasan tertentu dan kegelisahan dari apa yang terjadi sekarang sehingga saya yakin dengan anak-anak muda di depan saya ini besok akan menjadi jauh lebih baik daripada sekarang yang terakhir cak mungkin buat bapak-bapak perintah bisakah santri putri ini menjadi presiden meskipun mereka tidak punya ijazah SMA atau S1 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rimalah Syurfa dari Sidoarjo Sidoarjo nomor handphone nya darah-arah ingin jauh lo ngapel baik cak nun tolong beritahu saya kira-kira apa perbedaannya orang yang pandai dan orang yang mengerti begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan luar biasa dan membuat saya lebih bergairah dan berjalan lebih optimis ke masa depan oke sudah cukup ini saya mohon bapak-bapak yang lain nanti kalau ada oh masih ada satu lagi enggak bapak tapi jangan panjang-panjang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya seftian afad asli pacitan nyantri di termas pertanyaan saya saya ini sebagai pengagum cak nun melalui karya-karyanya buku-bukunya dan saya pernah mendapati sebuah esai dimana disitu membacakan menjelaskan tentang santri cendekiawan dalam era modern sangat ikut dalam keterlibatan kemodernan kemodernisasi nah disitu dimana santri melibatkan perannya itu melalui justru pelunturan nilai integritas nah untuk menanggulangi hal itu mungkin nanti ada beberapa catatan buat teman-teman santri supaya dalam keseharian itu tidak tidak terlanjur terkebiasaan sakar PDW terhadap temannya soalnya yang terlihat memang begitu cuman dalam keseharian kami masih berproses terima kasih oh satu lagi cak eh sebagai sering mencuri tentang informasi tentang cak nun barangkali saya kepengen cak nun sedikit cerita tentang pertemanya dengan umbu terimakasih waduh iya rektor ikut ya rektor ikut umbu ya waktu tutup umbu barang bingung lia liane ya sekapa apa ya Bismillah ayo Pak Mas Islami saya akan jawab dulu tapi mohon dengan sangat Pak Muzamil dan bapak yang lain menambah apa yang kita kira saya masih belum bener atau belum sempurna belum jangkep gitu ya ya pertanyaan pertama dari Mas Yahya ada masalah banjir itu adab atau rahmat oke manusia hanya bisa berspekulasi kalau kan adab atau rahmat kan Allah subyeknya untuk tahu Allah itu mengadab apa memberi rahmat kan kita nggak tahu hanya Allah yang tahu tapi manusia boleh memastikan sikapnya jadi adab poko ya opo tak gai rahmat isataka aku melbu penjara itu adalah rahmat karena saya dibersihkan oleh Allah bisa nggak jadi adab atau bukan kita bisa bersikap meskipun aslinya substansinya dari Allah kita tidak pernah tahu nah kalau melihat apa yang terjadi di di pacitan menurut saya tergantung anda anda melihatnya sebagai rahmat juga sangat bisa ada pagerangan hujan rahmat apa adab singkaku janan ngomorahmat singkono kangelan ya Bismillah Allah mengantarkan rizki dan berkahnya melalui titik-titik hujan diantara puluhan atau ratusan titik-titik hujan yang menimpamu ada satu titik yang Allah mengantarkan hidayah atau berkahnya dan rizkinya bisa ya amin ya rabbal amin oke jadi itu tergantung sikap kita kita tahu ada kategori gini ini ini saat ini aku mengalami apa-apa itu bisa ujian atau cobaan bisa hukuman bisa rezeki semua itu takdir semua itu takdir semua itu takdir ujian kalau ujian berarti akan naik tingkat ya kalau itu apa ya cobaan sama dengan ujian ya atau dia adalah rezeki atau dia adalah hukuman nah itu manusia tidak bisa memastikan karepnya Allah tetapi manusia bisa memastikan menghikmahinya semuanya menjadi manfaat dan rahmah oke bismillah berikutnya yang kedua dari Mas Uli sejarah pencetus nama Indonesia saya kira nama Indonesia itu oleh ngarani wong-wong Eropa BN dalam proses sekian abad makanya ada Indonesia itu adalah India Timur aslinya jadi wong Eropa jadi misalnya di Amerika ada suku Indian mereka bukan suku Indian itu caranya wong Eropa ngarani itu dianggap suku Indian dianggap wong India maka disebut suku Indian mereka bukan suku Indian mereka mereka sioks mereka comments mereka Apache dan seterusnya tapi bukan Indian dia jadi Indonesia juga termasuk sebutan orang Eropa Spanyol Portugis Belanda dan lain-lain untuk wilayah Nusantara ini disebut indis opo mereka ya pokok eh India Timur India Timur karena mereka kenalnya yang paling dekat dianggap adalah India setelah Timur Tengah nah Indonesia dianggap India Timur sampai berproses menjadi Indonesia jadi saya saya setuju saja kalau anda pada suatu hari ingin mengubahnya menjadi Nusantara dan ada masalah asal kita semua menjadi lebih mantap dengan Nusantara ya kita rubah Nusantara opo angele dan gitu tinggal dirubah konstitusinya akan begitu ojo adek ojo adek anti-anti lah pokoknya kita ngerapik bareng kita rasakan manfaat ya sudah kita rubah wong gitu aja kok gitu ya berikutnya masih selami ya mohon diceritakan tentang sejarah maksudnya Islam di Indonesia saya belum ada waktu itu jadi kalau saya menceritakan jangan terlalu percaya yang bisa saya omongkan kepada anda adalah wacana yang paling rasional menurut saya tapi nek temenannya ya opo lo ngaku guru ngalamir ya tapi gini sebenarnya Sayyidina Ali pernah ke Indonesia itu menjelang abad ke-8 cukup lama di sini ya dan makam yang tertua di Indonesia adalah dari abad ke-8 itu ketika itu adalah makam dari orang yang didolimi di di Arab Saudi di daerah Madinah lari ke sini ya yang sekarang disebut siah itu ketika itu masih belum siah tapi sekarang kecenderungannya seperti itu tapi kemudian hilang abad 9 10 11 12 baru abad ke-13 mulai ada para pedagang dari Gujarat datang ke sini membawa Islam tapi gak sampai payu karena yang membawa pedagang kurang bisa dipercaya karena pada waktu itu di Indonesia beragama Hindu dan Buddha dalam Hindu dan Buddha itu dikenal ada struktur masyarakat terutama Hindu jadi ada Brahmana Ksatria Sudra Waisa ya Waisa Sudra jadi Brahmana adalah orang yang paling spiritual perhatiannya Satria adalah orang yang mengelola negerinya kemudian Waisa dan Sudra adalah rakyat kecil tetapi dalam pengertian saya berbeda siapa saja boleh presiden boleh Kiai boleh tukang becak kalau perhatian utamanya adalah Allah maka dia Brahmana boleh presiden boleh ulama boleh pedagang boleh menteri kalau perhatian utamanya adalah harta benda dunia maka dia Sudra Nah aku saya begitu cara pengertiannya makanya enggak laku nih omongan saya itu jadi jangan percaya sama saya percayalah kepada Rasulullah Shallallahu salam ya ini ya jadi Islam itu datang dan dalam waktu tidak sampai 30 tahun menjadi agama utama di seluruh pulau Jawa dan Nusantara ketika yang membawa ke sini adalah kaum Brahmana dalam tanda petik Brahmana saya mendukai dari kata Ibrahim Ibrahim Bram gitu ya Bram jadi orang suci orang yang rohania orang yang spiritual ketika yang merangk yang spiritual kemudian yang kedua dibawa oleh para pedagang kedua-duanya tidak laku dalam tanda petik kemudian yang dia dipeluk secara cepat tak sampai 30 tahun bahkan seluruh mozopahit menjadi muslim itu setelah yang bawa adalah kaum Brahmana orang yang tidak mencari uang orang yang tidak mencari dunia tapi orang yang mengajari kebaikan dan kebenaran sehingga dipercaya oleh rakyat Jawa dan Nusantara sehingga masuk Islam dalam waktu yang sangat cepat berikutnya Mas Islami dia dari Mas Andika menanyakan tentang masalah wayang musrik tidak ada barang musrik beskarep ngapau gue tidak ada barang haram harap ngapau gue babi enggak haram haram nekok badok nekok jarno gak haram itu gak jadi haramnya babi bukan babinya tapi kamu mau makan babi jelas enggak bisa agak mikir jadi babi enggak haram maharam kalau di makan ya apa sih sholat duhur haram apa halal apa wajib haram saya jambiro jam 12 malam sholat duhur haram sholat duhur itu wajib besok jam 12 siang kalau sekarang eh sholat duhur haram 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 Berarti juga istri itu haram Halal Kalau kamu biarkan dia haram Kalau kamu makan, betul gak? Jelas ya? Jadi ya dulu ala illatihi Ada konteksnya, ada peristiwanya Wayang Itu menjadi syerek Kalau kamu menduakan Tuhan Berdasarkan wayang Wayang juga apa-apa Syerek itu letaknya di otakmu Dan di hatimu Kalau engkau menuhankan selain Allah Letaknya dimana menuhankan selain Allah Di dalam hati dan fikiranmu Jadi tidak ada di luar dirimu syerek Tidak ada Reco syerek dari apa? Reco kok syerek Kok iku syerek ini kok sembah sebagai Tuhan Tapi recoknya gak apa-apa Gitu loh Masakan umrah Mencium hajar aswat Apa hukumnya Apakah anda mencium Haris aswat itu anda mencium batu Intinya mencium batu Atau melakukan yang Rasulullah lakukan Ini bukan Rasulullah yang diambung ku bota Ya kok ambung bota Jadi kan bukan Bukan soal ngambung batu Ini soal ngambung batu Lapa ada di atas di Mekah Untuk ini wakil mari banjir batu Saya berjubungan Muten Gitu apa itu? Jadi tidak ada halal haram Tanpa konteks Tanpa ilah Dalam bahasa fikirnya Tolong Pak Muzamin nanti tambahin Gitu ya Syerek letaknya tidak diwayang Letaknya di dalam dirimu Jangankan wayang Rasulullah Kalau kamu Tuhan kan Kamu Allah kan Syerek apa tidak? Syerek Dirimu sendiri kamu Tuhan kan Syerek seperti Fir'aun Kafir bahkan Sholak kamu sembah Wang saya kira nyembah mejid nyembah sholak Ya tak Anggur wang sembahyang Dianggap luweh dhukur Timbangannya wang Sehingga sembahyang Kok setah Kan ada hasilnya Tah Tanha Anil Faksa Walmungkar Se Efek Keopos Se Kan begitu Jadi tidak ada syerek Yang terletak di luar dirimu Yang ada di dalam dirimu Karena syerek itu mengangkut konsep hidupmu Tidak menyangkut bendanya Tidak usah wayang Tidak usah menyan Tidak usah recon Tidak usah lukisan Nabi Muhammad saja Kalau kamu Tuhan kan Itu syerek Kan gitu Sekali lagi jelas ya Jadi wang sembahyang Nabi wayang syerek Dia tidak mengerti teori Syerek kan begitu Ngulia reya Jadi Anjani saya ke Wang sembah Tepik Jangkep ini Ngulia reya Oke berikutnya Mas islami Mohon dijelaskan Tentang konsep pendidikan Ala rasulullah Oh Saat dulunya Pendidikan aku Minter norek Sekolah itu Anak untuk pintar Apa Ngolek Arek pinter Jika gede Jeningi sekolah Kan gitu Itu Itu rampak Sudah menjawab Dengan jelas Pagi-pagi Ya menurut saya Anak saya Yang kecil Sekolah yang baik Itu yang mencari Murid-murid yang belum pinter Dijadikan pinter Itu sekolah yang baik Sekolah yang ada Sekarang adalah Sekolah yang mengumpulkan Anak-anak pinter Terus dia numpang tenar Dari pinternya Anak-anaknya Itu anakku Ngomong-ngonikus Dijadikan pinter Makanya dia tidak mau Sekolah negeri Soalnya Ini ada Ada yang pinter-pinter Favorit-favorit Gaya apa Kondik kono Malah gak diwuru Ya apa-apa Mergawis Mbak Anak-anakku Yang dimaksud Allah menyuruh Rasulullah Ikrok melalui Malaikat Jebel Itu ikrok apa Mbak Caopo 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 Jadi Ular Wocon Bisa gak membaca itu Membaca proses evolusi Dari Ulat Kepompong Jadi Membaca dari Air Menjadi uap Menjadi es Misalnya Itu kan kudut di wocon Jadi Membaca apa Membaca kehidupan Bukan membaca teks Ya teks juga termasuk Dibaca setelah ada Nah saya kira Sejeni Ikrok lah Mocok Tulisan Ya tega Tulisannya saya ini Menurun Anda Ngerti bedanya Huruf sama Huruf sama Aksara Ngerti bedanya Taga Tidak 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 Hurufnya Kurung Tidak 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 Alif Tidak 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 Alif Lam Mim Tidak 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 11 tahun itu jangan tidak sehat-sehat Oh saya suara mungkuk begitu walulas munggah suara muciling aku saya kira-kira iso sekadung sekadung ngelokor harwa-harwa gitu ya Oke jadi sekali lagi Hai pertanyaan Om Marek wajar konsep pendidikan jadi konsep pendidikan di Rasulullah adalah sekolah Anda pendidikan gak bodoh-doh sekolah sekolah adalah bagian dari pendidikan tapi gak sekolah ya iso pendidikan kan yang nabi juga sekolah kamelot tpq lukan yang nabi biar ya gak malot tpq waktu kecil ya toh juga melok juga tahu santri juga tahu kan jenis jadi sini sinau itu bisa dimana saja mulanya anak-anakku kuliah menemani ya Nesho ya kuliah dari sarjana S1 S2 S3 Alhamdulillah tujuannya adalah ceip ibumu bapakmu bahagia cewamu gampang belak penggawaian soal ilmu gak mendek sekolah nonok indik dindi ilmu nang maling iso sinau ilmu ya ketika belajarlah kepada kegelapan supaya engkau mengenal cahaya betul enggak gitu loh belajarlah kepada penderitaan supaya engkau mengenal kebahagiaan wanita ada yang cantik itu hanya kalau ada yang tidak cantik kalau wanita cantik semua enggak cantik jadinya ngelera ya ngelera ya laki-laki juga begitu jangan cari yang ganteng temukan gantengnya pada anak yang sebenarnya tidak ganteng unu nak dukurel mumpu karena ganteng tidaknya tidak pada wajahnya tapi pada hati dan akhlaknya ngelera setinggu awakmu ngelamar apa wani-wani ngelamar anakku bondomo akhlak Pak Oh japurmu kan gitu kan ngelamarkan gua akhlak gitu ya tetep kudonok mahari ya oke gitu mudah-mudahan anda semua belajar tola bul ilmi faridotun ala kulih muslim walaupun utubul ilma minal madi lati dari buayan sampai liang kubur sampai liang kubur liang lahat ya karena setelah itu anda masih hidup tapi udah enggak bisa belajar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benih cahaya masa depan Perjalanan ini adalah tentang sebuah keyakinan akan nilai yang baik yang harus terus dilanjutkan Nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah ada sejak dulu kala Nilai-nilai kebaikan yang secara dalam diri manusia Yang manusia itu sendiri pada prosesnya melupakannya Nilai-nilai yang perlu diaktifasi kembali Dan Mbah Nun melakukan aktifasi itu Salah satunya melalui kenduri cinta Sebenarnya tidak ada yang baru dari apa yang diajarkan oleh Mbah Nun Kepada kita di komunitas kenduri cinta Jika kita merujuk pada forum rutin bulanan satu kali dalam sebulan Apa yang disampaikan oleh Mbah Nun Hanya aktifasi kembali terhadap sesuatu hal Yang sudah ada dalam diri manusia Dan ketika Mbah Nun menyadarkan kita akan sebuah nilai Kita hanya bergumam Mengiakan Mengamini Karena memang Mbah Nun menyadarkan kita tentang hal tersebut Suasana guyub dan gayeng dalam forum kenduri cinta ini misalnya Itu bukan sesuatu hal yang baru Karena fitrahnya manusia memang bersaudara Saling tersambung Saling bersilaturahmi Saling bertatap muka satu sama lain Adanya forum kenduri cinta ini adalah Dalam rangka untuk mempertahankan tradisi Bukan menciptakan sesuatu yang baru Begitu juga dengan tulisan Mbah Nun yang berserak pada puluhan buku Klipping surat Serta majalah Jika kita telah ah dengan seksama Itu semua adalah Tentang bagaimana Mbah Nun mengaktifasi nilai-nilai luhur manusia Pada kesejatiannya Mbah Nun berupaya melalui tulisan itu Untuk menyadarkan kita kembali pada Kesejatian diri kita sebagai manusia Manusia yang sejati tidak membutuhkan undang-undang atau hukum Untuk menghindarkan dirinya dari berbuat jahat Dan sebaliknya Untuk berbuat baik Manusia tidak memerlukan ayat-ayat suci dari Tuhan Karena Secara default Begitulah fitrahnya manusia sebagai halifah Melakukan kebaikan terhadap sesama mahluk Kenduri cinta sebagai salah satu laboratorium ilmu di Ma'iyah Sudah menegaskan diri untuk terus melanjutkan Apa yang sudah ditanam oleh Mbah Nun Kita tidak menemukan alasan untuk tidak melanjutkannya Semua value yang baik Yang sudah diajarkan oleh Mbah Nun adalah sebuah legasi Yang baik Layak untuk dipertahankan dan juga diteruskan untuk disebarluaskan Bukan perjuangan yang mudah memang Tantangan zaman semakin kompleks dan beragam Kemajuan teknologi hari ini Membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang Begitu pesat teknologi berkembang hari ini Namun Tentu saja Perkembangnya teknologi tidak hanya memudahkan Namun juga mengancam Media sosial misalnya Sebuah inovasi yang lahir atas kebutuhan manusia untuk bersosialisasi dengan manusia Yang lain Dan pada akhirnya pun Kita mendapati hari ini bahwa media sosial Dimanfaatkan oleh manusia Bukan untuk bersosialisasi antara satu manusia dengan manusia lainnya Kita lebih sering melihat pertikaian Perdebatan Hingga adu kesombongan satu sama lain Dan pada akhirnya Kita menyadari Bahwa media sosial yang sebenarnya adalah Bertatap muka antara kita dengan kerabat kita secara langsung Sementara itu Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Masyarakat terus menghadapi dinamika kehidupan sosial Perubahan nilai-nilai Norma serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi Sangat berdampak pada kehidupan mereka Globalisasi ketanya Sebuah tagline yang dikenalkan kepada masyarakat luas dalam kurun tiga dekade terakhir ini Memang membuka peluang baru Namun yang luput disadari Tantangan dalam melestarikan budaya lokal juga menghadapi problematikanya Isu lingkungan seperti perubahan iklim Polusi udara Kerusakan ekosistem keanegara agaman hayati Hingga krisis air bersih Membutuhkan peran generasi muda hari ini Bonus demografi di Indonesia Akan berlangsung selama 15-20 tahun ke depan Jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak Dari mereka yang tidak produktif Peluang emas ini tidak boleh disiasiakan oleh Indonesia Untuk menggalakkan potensi bonus demografi ini Tidak hanya memerlukan peran dari para pejabat Pemerintah yang memegang kendali kekuasaan Dan kebijakan negara saat ini Mereka membutuhkan support system dari anak-anak muda Pemerintah yang begitu banyak jumlahnya Para orang tua dan leluhur kita adalah Generasi yang menanamkan fondasi hari ini Mereka adalah yang menanam benih di masa lalu Untuk keberlangsungan apa yang kita alami hari ini Maka Salah satu perjuangan kita hari ini adalah Melahirkan inovasi-inovasi yang baru Untuk keberlangsungan generasi di masa yang akan datang Pada setiap sumber daya yang kita kelola hari ini Ada hak bagi mereka Yang merupakan generasi di masa mendatang Generasi hari ini adalah Generasi yang berbeda di antara generasi pendubrak dan generasi penerus Sebagian dari generasi hari ini memiliki karakter berani mengambil risiko Memiliki visi masa depan Dan memiliki daya kreativitas yang tinggi Sementara Sebagian yang lain mungkin sudah masuk dalam sirkel generasi penerus Biasanya Generasi penerus memiliki karakter yang pragmatis Berpikir efisien dan berorientasi pada hasil Dan tantangan dari generasi hari ini adalah Jangan sampai melahirkan generasi perusak di masa yang akan datang Generasi hari ini Sedang dinantikan gerakan dan keberakannya Anak-anak muda bonus demografi hari ini Menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah Namun masa depan bangsa Indonesia ada di tangan anak muda Hari ini Yang dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan Keputusannya Akan sangat berpengaruh pada masa depan Indonesia Kembali pada awal Sesuatu yang baik harus diteruskan Namun Tidak mustahil ada juga hal-hal yang harus didobrak Silahkan pilih Menjadi generasi pendobrak atau generasi penerus Yang pasti Jangan sampai kita menjadi generasi perusak Ini bukan tentang siapa mewariskan apa Tetapi Justru lebih mendasar dari itu Ini tentang apa yang diwariskan Dan siapa yang akan melanjutkan Serta bagaimana untuk melanjutkannya Sustan Bailiti Bukan hanya tentang isu lingkungan saja Tetapi memang sesuatu yang baik Sangat layak untuk kita lanjutkan Seperti halnya nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Hingga hari ini Nilai-nilai itu tetap ada dan dilanjutkan oleh umatnya Lebih dari 14 abad Ajaran-ajaran itu diajarkan Dan sampai hari ini masih terjaga Dan kembali lagi Itu tentang siapa yang melanjutkan Bukan tentang siapa yang mewariskan Apalagi sesuatu yang diwariskan Bukanlah berupa materi Melainkan sebuah value yang Intangible Sekian yang dapat kami sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!